Halo, gimana kabarnya Sobat Meng? Pastinya sehat dong? Di video kali ini, aku akan membahas tentang misteri ular naga raksasa penunggu Sumai Mahakam yang berada di Kalimantan Timur. Kono indahulu kalah masyarakat sekitar sana, pernah ada yang melihat penampakan ular naga raksasa tersebut. Mau tau misterinya seperti apa, ikutin terus ya. Sungai Mahakam ini terletak di Kalimantan Timur. Panjangnya mencapai 920 km menjadikannya sebagai salah satu sungai terpanjang di Indonesia. Hulu Sungai Mahakam di Kutai Barat dan hilirnya di kota Samarinda. Mora akhirnya berada di selat Sulawesi. Keberadaan Sungai Mahakam bagi warga Kalimantan sangatlah penting. Sungai tersebut menjadi sumber air, potensi perikanan maupun sebagai prasarana transportasi. Tidak hanya itu saja, Sungai Mahakam juga digadang-gadang sebagai awal mula adanya peradaban di Kalimantan itu sendiri. Dengan mitos atau cerita rakyat yang mengiringinya, mari kita cari tahu tentang mitos ular naga raksasa dan asal-usul kebudayaan masyarakat Kutai. Sungai Mahakam dipercaya sebagian orang dihuni oleh ular naga raksasa. Cerita rakyat tersebut bermula saat Raja pertama sekaligus mendiri kerajaan. Kutai Kartanegara yakni Aji Batara, agung beserta permaisurinya yaitu Putri. Karang melenung dikisahkan lahir dan muncul secara tiba-tiba. Konon Putri Karang melenung muncul secara misterius dalam bentuk bayi dari dasar Sungai Mahakam. Tubuhnya bersemayam pada sebuah gom yang diangkat oleh sosok naga di pusaran air. Naga tersebut mengantarkan tubuh bayi kepada sang tetua adat Hulu Dusun. Begitu pula sang Aji Batara Agung, masa kecilnya dipercaya tiba-tiba muncul di depan pemuka masyarakat jaitan layar, Kutai Lama. Mereka percaya bayi tersebut harus dirawat dengan cara berbeda dari anak manusia pada umumnya. Tak pelak cerita rakyat tersebut juga menjadikannya sebagai warisan budaya masyarakat Kutai Kartanegara. Dimana cisa Raja Aji Batara Agung dan Putri Karang melenung diabadikan dan dirayakan setiap tahunnya dalam bentuk upacara ngulur naga yang ditampilkan melalui Festival Rau, sebuah pertunjukan kebudayaan yang kini menjadi salah satu daya tarik wisata Kalimantan Timur. Cerita itu semakin dipercaya keberadaannya melalui sejumlah rentetan kejadian. Mitos adanya ular naga raksasa tidak hanya menjadi cerita rakyat yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari kebudayaan masyarakat saja. Melainkan keberadaan hewan tersebut diakini benar adanya hingga saat ini. Usai sejumlah kejadian aneh, tapi nyata. Kejadian tersebut diantaranya, seperti warga sekitar yang mengaku melihat adanya sebuah ular naga raksasa, atau juga tragedi yang memiliki hubungan dengan hewan mitologi tersebut. Kejadian yang paling fenomenal, tentu saja saat sejumlah warga mengaku menyaksikan kemunculan hewan tersebut pada tahun 1980-an. Matanya terlihat sangat terang dan besar sekali tubuhnya, konon ia hanya muncul menampakkan diri begitu saja. Selain itu, sejumlah kecelakaan yang terjadi di Sumai Mahakam juga diyakini berkat adanya makhluk penunggu wilayah perairan tersebut. Salah satunya yang banyak dipercaya adalah adanya tragedi seseorang yang tiba-tiba melompat ke sungai yang membuatnya hanyut dan tidak ditemukan wujudnya. Menurut penuturan warga, pria misterius tersebut diduga mengikuti petunjuk dari sang naga. Sehingga ia akhirnya memutuskan untuk melompat begitu saja dari pendopo pelabuhan, pasar pagi. Kejadian yang berlangsung di tahun 2017 itu pun semakin menguatkan keyakinan warga. akan adanya keberadaan hewan yang disebut juga sebagai ular, naga rau tersebut. Percaya tidak percaya, itulah cerita misteri yang berasal dari Sungai Mahakam. Kalau sobat emang ada yang percaya, komen di bawah ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.